Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello smart students Now is English lesson Today we are going to learn about pronoun Pronoun subject and pronoun object Anyway, don't forget to pray first before you study Anyway, do you know what is pronoun? Pronouns are words that take the place of nouns Jadi pronoun adalah kata ganti yang menggantikan kata benda There are some pronouns but today we just focus on subject and object pronouns Let's listen carefully the explanation about subject and object pronouns Well, I give directly an example of subject and object pronoun in a sentence Langsung saja saya berikan contoh ya Letak subject dan object dalam sebuah kalimat My mother calls body My mother as subject Body as object Jadi subject letaknya sebelum verb dan object letaknya setelah verb Okay, let's see another example Mari lihat contoh yang lainnya ya Number one Rian Rick the book Which one is subject? Yeah, correct Rian is a subject And which one is object? Yeah, correct The book is an object Next My father buy a car Which one is subject and object? Yes, correct My father's subject And a car object Okay, jadi Ustazah harap semuanya sudah tahu ya Perbedaan subject dan object Now, let's see subject and object pronoun Sekarang lihat apa sih subject dan object pronoun Nah, these are subject and object pronoun Okay, kita mulai dari saya Saya subjectnya I dan objectnya me Next Next Kamu Kamu subjectnya you Dan objectnya sama you Next Untuk mengatakan dia untuk laki-laki Dalam posisi subject Kita mengatakan he Jika objectnya him Okay, next Jika ingin mengatakan dia Tapi untuk perempuan Kita ganti dengan she Dan untuk objectnya Her Untuk menggantikan dia Tapi untuk benda Benda itu banyak ya Bisa hewan, makanan Selain manusia Tapi jumlahnya cuma satu Diganti dengan it Begitu juga dengan posisi sebagai object Yaitu it Next Jika ingin mengatakan kami Untuk posisi subject Kita mengatakan we Untuk posisi object Jika ingin mengatakan kami Disebut us Next Jika ingin mengatakan mereka Tapi posisi subject Kita katakan they Dan untuk posisi object Ketika ingin mengatakan mereka Kita katakan them Now let's see the example of subject and object pronoun in sentences Yang artinya saya menelpon mereka Yang artinya saya menelpon mereka And And me is object pronoun Nah sekarang perhatikan dua kalimat tersebut Jika menggunakan saya Dan posisinya sebagai subject Kita menggunakan I Tetapi jika posisinya sebagai object Kita menggunakan me Oke Oke well Now is practice time Please open page 77 There are seven numbers Your task is Please change the underline word With correct subject pronoun Or object pronoun Jadi tugas ananda adalah Silahkan menggantikan Kata yang digarisbawahi Dengan subject pronoun Atau object pronoun Yang tepat ya Now let's close our lesson By reciting Kafaratul Majelis Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh